Assalamualaikum guys Ketemu lagi dengan aku Heru Susanto Dan kali ini guys aku akan membahas Mengenai burung perat Dan ini bahasan Yang sering Sering ditanyakan Dan ini merupakan problem Para pecinta Para bengkok Biasanya khususnya Mungkin yang Belum lama Merawat para bengkok Tapi kadang-kadang ada juga yang sudah lama Merawat paru bengkok Kadang-kadang juga mengalami hal serupa Jadi permasalahannya Biasanya burung itu Galak Jadi ya burung itu galak Bisa jadi burung ini masih liar Masih liar atau memang burung ini Karakternya memang agresif Jadi burung itu galak Terus sering gigit Sering gigit Salah satu penonton channel ini Masnya ini Namanya Mas Noval Namanya Mas Noval Jadi Mas Noval ini Dia tidak di Indonesia Dia tidak di Indonesia Tapi di luar negeri Jadi di luar negeri dia sedang studi Tapi orang Indonesia Dan dia sangat suka sekali Dengan burung para bengkok Dan dia membeli Membeli di negara sana Itu membeli IRN Indian Ringnet IRN itu dia beli Warnanya hijau Seperti itu Waktu beli Keluhannya galak Jadi menggigit Nah Akhirnya dia cerita Melalui pesannya Melalui pesan di Instagram Mengirimi video juga Tapi sayang Kalau videonya waktu galak Itu sudah tidak bisa guys Sudah hilang Hilang Jadi hilang Tetapi ketika Beberapa hari yang lalu Jadi Mas Noval ini Mas Noval ini Mengirimi Mengirimi video Tentang kondisinya Setelah kita diskusi Cukup panjang Perkembangannya itu di video Dan burungnya itu Sudah tidak lagi agresif Bisa di elus Jadi burungnya bisa dipegang Dan tidak gigit Dan disana ternyata Burung IRN itu murah guys Teman-teman bisa lihat Videonya Mas Noval Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi ini Burung Indian Ringneck Saya beli Di Disini Di Negara Jordania Dengan harga murah Ini burung tadinya Gelak banget Terus saya bingung kan Gimana caranya Biar bisa jinak Biar gak nginggit lagi Terus saya cari-cari Informasi lah Tentang Burung ini Sama Gimana caranya Untuk Jinakin ya Waktu Salah satunya Ketemu lah Itu ada Channelnya Mas Heru Nah Langsung saya tanya kan Gimana caranya Untuk Bisa menghilangkan Gigitannya burung ini Dan Menjinakannya Ya Alhamdulillah Mas Heru Ngasih Arahan Tutorial Ya saya lakukan Dengan Baik Pelan-pelan Ya Alhamdulillah Setelah sekian lama Burungnya Mau Bersahabat lah Burungnya Mau Makan dari tangan saya Dan udah gak nginggit lagi Ya Untuk Harganya sendiri Burung ini Dibilang Sangat murah Kalau di Negara Yordania ini Mungkin Arab pada umumnya Mungkin ya Bukan hanya di Yordania Saya beli ini Waktu itu Harganya 35 dinar 35 dinar itu Kurang lebih 750 ribu Kalau di Indonesia kan Ya Mahal lah Makanya saya tertarik Pengen nyobain Apa Pelihara burung mahal Ya Alhamdulillah Bisa Belajar Burungnya udah gak nginggit Alhamdulillah Dan ya Terima kasih gitu Ke Mas Heru Yang udah ngasih tau Langkah-langkah Dan arahannya Alhamdulillah Dan untuk Yordania sendiri Penjualan burung itu Sangat banyak Kalau kita cari Di Ya berselancar Di Open soup Namanya Kalau disini Tempat perjualan Online gitu Burung itu Jadi nomor 2 Yang dicari Orang-orang Kalau Dalam kategori Hewan Yang pertama itu Kucing Yang kedua itu Burung Seperti itu Nah Mungkin gitu aja lah Testimoni Dari saya Terima kasih kepada Mas Heru Jangan lupa Subscribe Channelnya Mas Heru Di Youtube nya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada dasarnya Semua Kalau teman-teman Mau menghendal burung Mau menjinakkan burung Supaya burung dari Agresif Menjadi lebih Tenang Tapi bukan berarti Tidak gidik Tidak bikin selamanya Karena Aku katakan Namanya burung Punya paruh Ya pasti mungkin Cuma terkontrol Atau tidak Nah Pada dasarnya Yang digunakan Hanya satu Metodenya Metodenya Yaitu Teman-teman harus Atur Pola makan dulu Pola makan itu Harus diatur Jadi manfaatkan rasa Laparnya burung Tapi ingat Sekali lagi Kesehatan burung Tetap nomor satu Jadi jangan sampai Jangan sampai burung itu Terus teman-teman Puasakan Kelaparan Sehingga fisiknya kurus Sakit gitu Itu menyiksa Jadi maksudnya Kita atur Sekarang Kalau Supaya burung itu Tidak menggigit Caranya bagaimana Caranya keluarkan Tapi Harus di ruangan tertutup Jangan sampai di ruangan terbuka Nanti kabul Keluarkan Teman-teman harus menyiapkan Harus menyiapkan Tangkringan Jadi jangan di dalam kandang Kenapa kalau jangan di dalam kandang Karena di dalam kandang Itu namanya burung Pasti defend Dia mempertahankan Areanya Sejinak-jinak Bahkan kalau burung itu Sudah jinak pun Kadang-kadang Kalau dimasukkan Tangan dimasukkan Di dalam kandang Itu kadang-kadang burung itu Agresif Karena dia Apa ya Dia sudah nyaman Di dalam kandang itu Terdiam mempertahankan Anggap saja rumahnya itu Dia gak mau diganggu Nah Tetapi kalau burung itu di luar Healnya burung itu harus di luar Melatihnya Tetapi karena aku disini Gak bawa Gak bawa Tangkringan Karena aku di kampung Jadi intinya gak siap guys Jadi aku belum pulang Surataya Intinya gini guys Jadi Ketika Dia kan posisi burung rapar Terus kita kasih biji Nah Terus kita sambil di luar sini Nah Agak dekat Agak dekat Kamera agak dekat Biar teman-teman Ya di luar Nah Kayak gini guys Nah Dia itu suka Parrot Itu suka Dengan bulu yang di luar sini Dari bagian Pokoknya di area kepalanya Pipi Terus Pipi Terus kepala atas Itu suka sekali di luar sini Ini kalau dia Burung itu di luar sini Dia suka sekali Usahakan ya Pokoknya Menyentuh sedikit saja Karena kan Ini kan burungnya Sudah jina Kalau burung itu Sudah masih liar ya Itu nyentuhnya Sedikit saja Misalkan ini Dia pakai ini ya Ini untuk fokus Agar dia Dia kan posisinya lapar Ini misalkan Nah dia kan mulai dikit Nah ini di luar sini guys Nah Gak gini di luar sini Dia merem-merem gak guys Kayak gitu lah Dia suka sekali Intinya Usahakan nyentuh Nah pertama memang Burung pasti kalau masih liar Yang gak mau diginikan Jadi intinya Temen bisa tersentuh Sedikit saja Kepalanya Itu gak ada masalah Nanti dikasih Dikasih makanan Kesukannya Kalau burungnya kecil Kasih milet Jangan kasih kuaci Ini saja Semua kebesaran guys Ini jarang sekali Kuaci ini hanya Campuran sedikit saja Di biji-biji Biasanya milet ya Jadi biar cepat Dia ngunyahnya Ini contoh saja Karena tadi aku Bawanya ini ya Oke Teman-teman Seperti itulah Jadi Kondisikan bahwa Burung itu harus lapar burung Tapi tetap memperhatikan Kesehatan Yang berikutnya Kasih makan Ini sudah dihabiskan semua Kasih makan kesukaannya Terus setelah itu Di elus Area bulu Area kepalanya Ya Kalau dikikir Itu hindari Jadi hindari Jadi hindari Dan teman-teman Ini yang paling penting Teman-teman tetap Berani Jangan sampai gini Gini Kelan-kelan saja Jadi yang Yang pasti dia Kalau usahakan Usahakan dia Lapar dulu Ininya kayak gitu Kalau burung itu agresif Dan keluarkan Di luar kandang Beri tangtingan Beri tangtingan Seperti itu Dan beranikan diri Ya teman-teman Dan lakukan rutin Setiap hari Atau Pokoknya rutin Saat dia makan Misalkan sehari dua kali Saat itulah Teman-teman kasih makan Terus kalau misalkan Waktu sore Atau malam Masih sisa Masukkan di dalam Tempatnya Terus bulung itu Dimasukkan Itu ya Biar dia Kenyang Setelah itu Habis Pokoknya jangan sampai Di tempat makan itu Masih ada sisa makanan Kalau bisa Ya dia tidur Dalam kondisi kayak gini Ya Ini air Tetap harus ada Terus kandang rosong Kalau dia Kasih makan Nah Kalau di dalam Seperti yang katakan Jangan sampai di dalam Dan dia harus keluar dulu Oke Terima kasih juga Pada semua Teman-teman yang menonton Channelku ini Sampai jumpa Semoga kita selalu Dalam kesehatan Dan kebaikan Assalamualaikum Terima kasih